menceritakan ke teman-teman apa fakta-fakta yang kami dapatkan saya akan menceritakan ke teman-teman apa fakta-fakta yang kami dapatkan ketika kami menangani kasus Afim Molana dan kawan-kawannya saya mulai dari sebuah pertanyaan kenapa LBH Padang itu sangat yakin ada penyiksaan terhadap Afim Molana dan kawan-kawannya pertama kami melihat bahwa yang meyakinkan salah satunya terjadi penyiksaan itu memang dari foto dari keluarga tentang kondisi jasad korban jadi mungkin di teman-teman juga sudah beredar foto rata-rata traumanya itu ada di sebelah kiri ya jadi mulai dari pinggangnya belakangnya dan juga kemudian bagian depannya gitu dan ini kemudian teridentifikasi dari foto yang kami temukan dan itu juga ditemukan oleh keluarga setelah kami temukan trauma-trauma kekerasan itu apalagi yang membuat kami yakin bahwa Afim Molana dan kawan-kawan disiksa yang kedua adalah posisi mayatnya jadi kalau teman-teman tahu mayat Afim Molana itu ditemukan di bawah jembatan Quranji di bawah jembatan Quranji ada dua jembatan disitu kalau kita dari Polsek Quranji maka di bawah jembatan sisi kiri nah di bawah jembatan Quranji itu mayat Afif itu telentang teman-teman dengan posisi seperti ini dan saat itu air hanya sekitar 50 cm di bawah betis orang dewasa itu fakta-fakta yang kami temukan dan ketika kami melihat ketinggian jembatan ke bawah kami memperkirakan bahwa kalau dia lompat atau dia jatuh dari atas jembatan maka kondisinya akan lebih remuk nah itu perkiraan yang kami atau yang kami ini ya kami kalifikasi dari keluarga yang ketiga kenapa kami sangat yakin kami juga bertemu dengan anak-anak lainnya yang juga terlibat dalam peristiwa tragedi Batang Quranji itu jembatan Quranji pada sekitar pukul 4 dini hari tanggal 9 Juni waktu itu malam minggu teman-teman jadi teman-teman yang lain saja kami menemukan 7 orang 5 orang diantaranya anak 2 orang dewasa kami berjumpa dengan mereka kami menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka ada yang bekas kemudian sulut rokok ada yang kemudian bekas dilecut dengan rotan begitu dan ada bekas tendangan begitu dan kami mengidentifikasi semua cerita mereka tentang apa yang mereka alami dalam tragedi jembatan Quranji sudah tiga alasan yang saya kemukakan saya lahir ke kealasan keempat kenapa LBH Padang sangat yakin ada dugaan penyiksaan itu yang berikutnya adalah dari pengalaman pengalaman kami menangani kasus-kasus penyiksaan ada berbagai metode yang kemudian dilakukan terus-meterus oleh kepolisian dalam mengeliminir ya fakta-fakta soal penyiksaan apa yang kami temukan dari cerita keluarga sejak awal ketika keluarga datang ke Polsek Quranji ingin melihat mayat Afif Maulana keluarga diminta kemudian menandatangani surat tidak menuntut apa-apa itu sudah menjadi modus lalu kemudian keluarga diminta mengatakan bahwa anaknya ini adalah pelaku tawuran ini meninggal karena tawuran begitu langsung di framing jangan diangkat ini karena ini aib jadi selalu ada pembicaraan itu di awal sejak di Polsek Quranji ketika akan bertemu mayat Afif lalu kemudian bilang gak usah diotopsi yakinkah diotopsi karena ini nanti jadi aib bagi keluarga karena anaknya pelaku tawuran begitu jadi dihalang-halangi yang berikutnya ketika sepakat otopsi ketika keluarga dikatakan bahwa otopsinya di Bayangkara saja rumah sakit polisi ya jangan ke M. Jamil karena di M. Jamil berbayar kalau di Bayangkara gratis akhirnya keluarga tetap pilih di Bayangkara awalnya keluarga ingin di M. Jamil ketika otopsi keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan otopsi itu setelah selesai ketika otopsi keluarga dilarang untuk memandikan dan mengafani jenazah jadi dimintalah pihak rumah sakit yang harus memandikan dan harus mengafani jadi cuma ditinggalkan wajahnya silahkan lihat wajahnya saja begitu keluarga juga diwanti-wanti untuk tidak memfoto kondisi tubuh korban dengan alasan nanti akan menjadi aib serangkaian kejanggalan inilah dari empat tadi tahapan yang saya katakan itu yang membuat kami sangat yakin dan percaya bahwa Afif Maulana itu tidak melompat tidak terpeleset dari jembatan dia disiksa dan mayatnya diturunkan di bawah jembatan kami memperkirakan bukan hanya satu orang ya tetapi setidaknya ada dua atau lebih dari satu orang yang melakukan itu terhadap jasad Afif Maulana dan ini selalu diyakini oleh keluarga dan apa yang membuat kami semakin yakin ada sesuatu yang salah ketika seminggu yang lalu bukan minggu kemarin seminggu yang lalu Kapolda Sumber langsung melakukan conference kasus ini dilaporkan ke Poresta Padang bukan ke Polda Sumber yang dilaporkan itu adalah Dit Samapta Polda Sumber lalu langsung diambil alih oleh Kapolda di dalam conference-nya itu statement akhirnya mengatakan kami dihakimi kami kemudian dikatakan bersalah nama baik kami dicemarkan ada serangkaian upaya untuk menjelekkan nama kepolisian dan ini sudah terjadi trial by the press dan kemudian Kapolda dengan tegas mengatakan bahwa sudah proses pengamanan patroli saat itu terhadap pencegahan tawaran itu sudah sesuai OSOP dan dia dan polisi akan memburu pelaku yang memviralkan kasus ini disitulah kami semakin tersentak sebagai penasihat hukum pasti ada kesalahan besar yang ditutupi dari kasus ini dan kemudian memang kami melakukan serangkaian upaya dan saat ini kemudian juga keluarga dan kami sangat yakin Afi Molana disiksa dan perlahan-lahan kami akan bersama teman-teman akan membongkar apa yang terjadi dan memberikan keadilan yang sesungguhnya untuk Afi Molana dan kawan-kawannya saat ini juga LBH Padang sudah melaporkan dugaan penyiksaan anak lainnya ke propam Polda Sumbar hari Rabu kemarin kami melakukan pelaporan lalu Sabtu sebelum saya ke Jakarta saya dimintai keterangan dan kami sudah memberikan keterangan dan segera mungkin kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya di reskrim bukan hanya di etik begitu Saya pikir begitu saja dari saya saya kembalikan ke Fadil